Artinya itu beredar dari penyidik, bukan mencurigai, bahkan saya menuduh, dengan jelas saya menuduh. Kenapa? Karena foto atau HP yang dimaksud oleh sekarang kita bincarakan ini, ditahan oleh penyidik. Terima kasih. Yang kemudian sudah dicek juga ke provider, itu berarti membuktikan bahwa percakapan tidak ada rekayasa. Harus dilihat dalam konteks hukum pidana, cara mendapatkan satu alat bukti dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, itu batal menjadi alat bukti. Itu harus digarasi, nanti ahli lebih bisa menerangkan. Nah pertanyaan seriusnya adalah, bagaimana cara data alat bukti itu didapat? Karena menurut kronologis yang kita lihat, bahwa HP-nya Firja sejak bulan Desember, kalau tidak salah, sejak dia diantarkan tersangat. Dua Desember. Sudah disita oleh perusahaan. Sudah disita. Nah menurut pengetahuan saya juga tentang dunia IT, itu nggak gampang kalau membuka chat dari WA itu. Kalau bukan dari HP yang di-fact langsung dibikin sendiri itu. Nggak mungkin, ini ahli IT tahu. Jadi mesti dibuka. Nah, dalam konteks teori alat bukti, kalau dia disita, nggak boleh digudakan, nggak boleh dibodifat, nggak boleh dinyalakan HP-nya itu nggak boleh. Kalau itu dilakukan, batal. Karena nanti di persidangan harus yang asli ketika dia disita, nggak boleh berubah. Dan untuk pemeriksaan pun tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kalaupun di-copy, itu pemahaman hukum. Oke, Pak Su Parji, silahkan. Saya kira alat bukti harus yang otentik, alat bukti yang sebenarnya. Tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada rekayasa, sehingga kemudian kebenaran, kevalitan itu betul-betul diakui. Misalnya kita mau mencoba menggunakan alat bukti elektronik, ya itunya mesti itu. Jangan sampai kemudian itu menimbulkan persoalan apakah ini yang asli atau sudah modifikasi. Jadi kalau kemudian proses yang terjadi, pada waktu itu ada proses penangkapan, terus handphone-nya disita, dan kemudian kita tidak tahu apakah setelah disita itu digunakan untuk apa, itu yang menjadi tanda tanya besar. Apakah kemudian muncul gambar-gambar itu setelah peraskan penangkapan dan penyitaan alat bukti tadi itu. Oke, apakah saat alat bukti disita, boleh dibongkar isinya oleh kepolisian untuk pemeriksaan atau tidak boleh disentuh sama sekali? Ya, tentunya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan proses penangkapannya pada waktu itu. Kalau kita ingat kasusnya Firzahusin, semulakan ditangkap dalam konteks makar. Tetapi kemudian berkembang pada isu itu, pada kembang pada chat porno itu. Dan itu sebetulnya juga terjadi pada kasus yang lain misalnya. Kasus Jamran sama Rijal itu semula ditangkap dengan kasus makar. Nah, dikembangkan pada ujaran kebencian karena Facebook dan Twitter. Saya kira metode-metode yang seperti ini yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan kita proses penemuan alat bukti itu. Oke, menurut Anda apakah ada proses yang mencurigakan dari penemuan alat bukti? Sudah sangat mencurigakan dengan amat sangat. Karena dari segi prosedur yang disebut alat bukti tadi, tidak boleh mendapatkan alat bukti dengan cara melawan hukum. Tidak boleh. Batal dengan sendirinya. Jadi itu batal alat bukti walaupun kasusnya asli. Itu kita belum bahas soal aslinya. Nah, yang kedua, kaitannya dengan disebut pornografi menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2008, pasal 4, layat 1, dihubungan dengan pasal 6-nya. Itu berkaitan dengan foto ketelanjangan diri kita atau siapapun. Kalau dia untuk demi kepentingan dirinya sendiri, untuk disimpan, untuk kepentingannya sendiri. Sebagai dokumennya sendiri. Itu bukan pornografi. Mbak Nisa di kamar mandi, moto-moto sendiri, simpan buat sendiri. Siapa urusannya? Tidak ada urusannya sama yang lain-lain. Oke, namun berdasarkan ketelangan kepolisian, kalau hal tersebut kemudian jadi viral, itu kemudian jadi pornografi. Nah, sebentar. Kalau itu jadi viral, pertanyaannya siapa yang meng-upload pertamanya itu? Nah, menurut Undang-Undang IT, dia yang harus pertama diperiksa, bukan yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa berasal dari anonimus katanya? Anonimus itu artinya yang tidak punya identitas, tidak jelas sumbernya. Masa anonimus jadi diasar hukum? Tidak boleh itu secara ilmu hukum. Nah, pertanyaannya tidak serius. Sampai hari ini, anonimus yang dimaksud dalam kasus ini tidak dibongkar atau tidak ditemukan. Padahal, sudah ada laporan di Surabaya dari saudara Filip kepada Stephen Jung. Stephen Jung itu yang diduga melakukan upload pertamanya itu. Kok tidak jadi tersangka? Nah, kaitannya dibandingkan dengan kasus Ahok, ada yang namanya Bunyani. Katanya Bunyani yang pertama meng-upload. Maka jadi tersangka dan sudah diputus katanya 6 tahun. Nah, pertanyaannya untuk kasus ini, kok belum ditemukan juga? Anonimus itu, inilah persoalan diskriminasi hukum yang luar biasa menurut saya. Oke, Abah ada tuh dua pertanyaan untuk Abah. Pertama, apakah untuk mengambil chat via aplikasi WhatsApp tanpa ada device, handphone milik sang empunya, sulit? Yang kedua, apakah anonimus ini merupakan sebuah komplotan yang kita tahu memang sudah mendunia? Apakah sampai sekarang sulit untuk diketahui siapa di balik anonimus ini? Oke, kalau mengenai cara, ya kita melihatnya jadi apabila komunikasi ini terjadinya, ibaratnya misalnya dilakukan penyadapan, maka tampilan penyadapan tidak seperti itu. Kalau sekarang kan tampilannya ada yang saya bilang tadi ya, HP beristinya ada di atas gambar, kemudian berarti ini gadget dari lawan bicaranya. Iya, betul. Nah, ini berarti bukan dari penyadapan. Oke. Karena kalau dari penyadapan, nggak akan kelihatan wajahnya sepihak. Nah, kalau di ibaratnya orang chatting, antara A dengan B, maka saat di HP-nya si A, foto B yang tampil kan? Tetapi di HP-nya si B, foto A yang tampil. Gitu lah. Tetapi kalau yang namanya kita melakukan penyadapan di tengah-tengah, nggak kelihatan dua-dua foto, hanya kelihatan dua komunikasi saja. Bahkan tampilannya nggak pakai call balloon ya, ada teks balloon gitu kayak gitu. Nggak ada, benar-benar hanya teks saja komunikasinya. Ya, informasi digital beserta tanggal jamnya. Nah, misalnya ada foto O, ada pengiriman foto dari A ke B, O, ada pengiriman informasi. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau udah yang seperti ini jelas yang saya bilang tadi. Jadi ini sudah dari suatu perangkat. Bagaimana caranya itu semua? Caranya kan di luar saya. Di saya nggak ada urusannya. Saya cuma tahu tuh, oh, polisinya datang mau meminta bagaimana kekaraan dari foto ini. Gitu loh. Ya, makanya dari pertanyaan saya, Pak, ya. Bisa nggak itu kelihatan chat seperti itu tanpa dari HP-nya si empunya? Tanpa. Jadi hacker misalnya. Oh, nggak. Nggak mungkin. Kalau nggak ada situ ya, bukan. Ada bukan. Artinya itu beredar dari penyidik. Jadi ada pencurigai polisinya? Bukan mencurigai. Bahkan saya menuduh. Oke. Dengan jelas saya menuduh. Kenapa? Karena foto atau HP yang dimaksud oleh sekarang kita bincarakan ini ditahan oleh penyidik. Oke. Saya lanjut sebentar. Ada penanjangan dua ya. Serius. Harus dibuktikan. Kalau nggak bener, bagaimana caranya secara ilmu, teknologi, IT. Kok bisa chat ini terbuka segini? Kalau pakai hacker. Nggak mungkin. Lagi kepentingannya siapa yang mau hacker? Siapa sih Virja ini? Nggak dikenal. Batman nothing ini orang. Dia dikenalakan baru sekarang. Tersangka makar? Berus. Terangka makar itu kan? Itu. Enggak ada urusan yang main. Nggak boleh jadi alak Exec mostly. Jadi kalau soal sir diambil oleh hacker? Dia mengambil informasi misalnya. Informasi transmisi, diambil. Berarti ada nomor ponsel. Nomor ponsel juga mesti diambil. Nomor ponsel itu key-nya ada di simcard. Itu bukan hacking kalau sudah sampai mengambil simcard. Nah maksanya terkenal sead punishing kan? Bentar. Yang kedua sama menjelasin tadi mengenai anonimus. Nah anonimus ini jangan rancu dengan anonimus internasional, jadi dibilang anonimus itu adalah seorang yang tidak dikenal identitasnya, yang dibilang mulia tadi memang tidak dikenal identitasnya, tapi jangan dihubungkan dengan anonimus hacker. Anonimus internasional, seorang yang memang suatu organisasi hacking, apakah ini memang sudah ada hubungannya atau tidak, kebetulan mereka menggunakan nama anonimus juga, ini juga jangan sampai jadi masyarakat nanti rancu, maksudnya anonimus yang mana, jangan dicampur-campurkan juga. Makanya tugas polisi harusnya sudah membuat terang-benderang menurut perintah undang-undang KUHAP, undang-undang tentang kitab, undang-undang hukum acara pidana yang namanya penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang-benderang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya, itu artinya proses penyidikan menurut KUHAP. Nah kenapa kok sampai hari ini yang disebut anonimus tidak pernah diketahui? Oke, kenapa? Coba Anda jangan cuma teknik IT-nya aja, tapi harus mengerti dong. Salah, begini. Enggak, begini, beradar, dengerin dulu. Hukum itu, prinsip dasarnya, logika harus kuat. Dan adanya proses sebab-akibat. Enggak mungkin ada akibat gini, enggak ada sebab, enggak mungkin. Nah saya juga bilang, Anda jangan cuma berpikir hukum aja, enggak ngerti IT dong. Anda tadi kan juga kayak gitu. Karena begini, yang namanya komunikasi di situ, saya sebagai orang IT tidak akan mungkin melakukan tindakan di luar hukum. Pertama, enggak ada kepentingannya, peduli amat. Saya sama kedua orang itu kenal juga, enggak. Ya kan, yang kedua, peduli amat. Ngapain urusan kasus ini? Banyak urusan lain yang mesti saya tangani. Tetapi saat yang namanya pihak yang berwajib meminta informasi kepada saya untuk menangani, maka tidak mungkin saya bilang, oh enggak, enggak bisa. Kalau saya memang bisa membantu, bertahun-tahun bisa membantu, saya bantu. Oke, oke. Sampai situ, Anda enggak ada masalah. Saya enggak perlu mengurusan peduli Anda, saya enggak perlu juga. Anda telah menyatakan seperti itu menurut keilmuan. Oke, tapi keilmuan hukum mengatakan, itu tidak bisa jadi alat bukti. Ke polisi ngomongnya, jangan ke saya. Bukan, jangan ke saya. Tapi di forum ini, semua orang rakyat harus. Pak Suparji dari kuasa hukum sendiri mengatakan, saksi tidak bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangga. Betul seperti itu? Saya akan bertanya nanti ke Pak Suparji, usah jadah dulu, kita harus jadah dulu. Kita jadah dulu, Pak Mirsa Special Report akan kembali, saya jadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.